Intro Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah singkat dan ruang lingkup fisioterapi Praktek fisioterapi atau terapi fisik sudah dimulai sejak abad 2500 sebelum masehi di China berupa akupuntur dan berbagai teknik manual terapi Penggunaan fisioterapi juga sudah tercatat dalam Ayurveda yang merupakan suatu sistem kedokteran paling tua dan sampai sekarang masih dipraktekkan dan diakui oleh India sebagai bagian dari sistem kesehatan negara Pada kedokteran barat, tercatat pada tahun 460 sebelum masehi, Hipokrates sudah menggambarkan maseh dan hidroterapi sebagai alternatif penyembuhan berbagai penyakit Pada era modern, fisioterapi mulai banyak dikembangkan pada tahun 1896 di London yang pada mulanya bertujuan untuk meningkatkan mobilitas penderita yang dirawat inap di rumah sakit Untuk menjaga kekuatan dan fungsi otot Ilmu fisioterapi kemudian berkembang pesat dan mulai dilakukan standardisasi layanan dan profesi fisioterapi Yang terutama didasarkan pada ilmu kedokteran modern Pada tahun 1920 mulai dibentuk perkumpulan ahli fisioterapi di Inggris yang kemudian diikuti oleh berbagai negara lain Perkembangan ilmu dan layanan fisioterapi juga dipengaruhi oleh Perang Dunia I dan II Dimana pada saat tersebut dan pasca perang terdapat peningkatan kebutuhan perawatan dan rehabilitasi korban perang Fisioterapi merupakan bagian dari ilmu kedokteran yang berupa intervensi fisik non-farmakologis Dengan tujuan utama kuratif dan rehabilitatif gangguan kesehatan Fisioterapi atau terapi fisik secara bahasa merupakan teknik pengobatan dengan modalitas fisik atau fisika Beberapa modalitas fisik yang terdapat dipergunakan antara lain Listrik, suara, panas, dingin, magnet, tenaga gerak, dan air Modalitas fisik inilah yang kemudian menjadi dasar aplikasi fisioterapi Sebagai contoh, suhu dapat dimodifikasi menjadi suhu dingin atau cold terapi Dan suhu panas atau termoterapi yang digunakan pada keadaan yang sesuai dengan indikasi terapi tersebut Aplikasi fisioterapi dewasa ini terus-menerus mengalami perkembangan baik dari sisi prosedur pelaksanaan maupun alat-alat pendukung Aplikasi fisioterapi juga semakin cenderung mengkombinasikan modalitas-modalitas fisika yang ada Sebagai contoh, hidroterapi dilakukan dengan modifikasi suhu dingin atau cold terapi dan panas atau termoterapi Alat pendukung elektroterapi juga sangat berkembang menjadi alat pendukung yang canggih yang dipergunakan pada level pusat pelayanan kesehatan Maupun penemuan alat-alat yang dapat dipergunakan secara mandiri oleh penderita Misalnya penggunaan alat tens atau transcutaneous electron nerve stimulation Pada cabang fisioterapi non-alat, manual terapi dan ekserkis terapi merupakan cabang fisioterapi yang paling berkembang di dunia olahraga Manual terapi berkembang untuk melayani kebutuhan mengatasi cedera olahraga maupun cedera non-olahraga pada komunitas atlet dan non-atlet Sedangkah ekserkis terapi berkembang mengikuti kemajuan teknik kedokteran preventif rehabilitatif Terima kasih